Intro Halo halo, sobat kabar Gimana kabar kalian semua hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya Ya, pada kali ini kami akan menuju ke Indonesia bagian timur Bisa ditebak kan sobat kabar, kita mau kemana? Ya, kami akan ke Pulau Lombok Dan kali ini kami akan naik pesawat tidak pakai jalur darat seperti biasanya Dan kalau urusan liburan selalu pakai tiket.com dong Karena di tiket.com ada JHT Yaitu jaminan harga termurah Jadi pastinya liburan sobat kabar akan selalu dapat harga termurah Bagi tiket pesawat, hotel, maupun kebutuhan liburan lainnya Dan kita akhirnya sudah sampai di Lombok Untuk perjalanan dari Surabaya ke Lombok butuh waktu sekitar 1 jam penerbangan Dan kali ini kami akan menginap di salah satu penginapan private yang super kece habis Dan berbeda dengan penginapan pada biasanya Dan nama penginapannya adalah Tiu Oasis Beautique Resort Dan apabila sobat kabar lihat di Google Maps sudah ada petunjuknya Tapi kalau naik taksi online tidak akan keluar nama Tiu Oasis ini Lokasinya berada di pinggir jalan Raya Kuta Memang tempatnya benar-benar hide and jump Jadi harus memperhatikan petunjuk papan nama yang ada di pinggir jalan Raya Kutanya ya Dan setelah belok kanan ini akan melewati jalan yang belum diaspal Sekitar 600 meter ya Tetapi tetap ada petunjuk papan namanya ya di jalan yang belum diaspal ini Dan seperti biasanya tempat private dan hide and jump gini selalu tidak mudah ditemukan Alias jalannya menuju ke sana butuh perjuangan Tetapi pasti worth it banget deh Dan kita sudah sampai saatnya untuk masuk ya Dan begitu masuk Wah keren banget ya ini ya Beneran hide and jump banget Super kece banget nih villanya Gokil abis Vibsnya beda banget kan Betul kan sobat kabar Apalagi model kamarnya ini Unyu banget kan Desain lokal berpadu mediterranean Serius nih Modalnya gokil abis Unyu banget ini Oke sekarang waktunya check in dulu ya Untuk check innya juga cepat dan gak ribet Dan lokasi resepsionnya juga simple banget Dan selama menunggu proses check in pun Kita sudah disediakan welcome drink sama bartendernya nih Jadi dibuatnya fresh Wah totalitas banget nih Dari tampilannya langsung bikin auto house kan Apalagi di lombok ini kan cuacanya panas kan Nah jadi segernya dobel-dobel Dan kita pun bisa menikmati welcome drinknya Sambil duduk santai di depan kamar Dan setelah selesai habisin welcome drink yang super seger ini Waktunya untuk room tour time Dan tipe kamar kami ini adalah bungalow Dan di Tio Oasis ini hanya ada 3 bungalow saja Jadi berasa private banget nih Dan tipe bungalow ini berbentuk lingkaran dan cukup luas Bisa kita lihat desainnya kosi banget ya Dan di kamar bungalow ini tidak ada TV-nya Jadi bisa quality time dengan keluarga ataupun teman-teman Dan di dalam kamar ini ada tangga Modelnya juga estetik ya Yuk kita ke atas dulu ya Penasaran kan di atas ada apa Dan ternyata ada lantai mesanin yang berisi kasur queen bed Jadi di dalam bungalow ini ada 2 kasur queen bed sobat koper Jadi bisa untuk 4 orang dewasa Dan walaupun ini tangga estetik Tapi sobat koper harus hati-hati ya saat turun ataupun naik Karena tidak ada penghalangnya nih Dan di bawah dari tangga ada kulkas Terus hanger dan juga safe deposit box Terus untuk ukuran kasurnya yang di bawah ini sama dengan yang di atas ya Yaitu 1,7 x 2 meter Dan di dalam kamar juga ada AC Cuma hanya ada satu di bagian atas saja Terus untuk komplimen ada teh dan kopi untuk 4 orang Serta teko listrik Dan ada sofa di pinggir jendela Dan di bawahnya ini bisa untuk taruh koper Ataupun barang-barang kita ya Dan di bagian pojok kamar ada keranjang untuk laundry Dan kita disediakan air minum gratis segentong nih Gokil Bingung kamar mandinya dimana Ada nih di bagian belakang Dan tipe kamar mandinya unik banget kan Nah semi open dan estetik parah Ini favoritnya para bule nih Dan kalau mandi semi open gini Ngeri-ngeri sedap juga ya Tenang Tidak akan kelihatan kok dari luar Udah dijamin keamanannya Dan untuk shampoo dan juga shower gelnya Sudah disediain juga ya Terus desain di bagian wastafelnya Juga tidak lepas dari alam mediterrania nih Untuk amenitinya cuma ada sabun cair dan juga handuk dan hair dryer saja ya Jadi untuk perlengkapan lainnya harus bawa dari rumah ya sobat koper Dan selain kamar tipe bungalow ada juga tipe villa Dan tipe villa ini hanya ada dua villa Mari kita intip dalamnya ya tipe villanya seperti apa Dan begitu masuk langsung ada private poolnya Dan harusnya di sampingnya ini ada daybed cuma belum dipasang Lanjut lagi ke bagian lantai satunya Dan di lantai satunya ini ada sofa bed Meja makan dan juga dapur Terus untuk sofanya ini bisa dijadikan sofa bed ya Bisa untuk dua orang Dan ada smart tv ukuran 50 inch Dan juga disediakan handuk untuk renang Di bawah tangga dan juga air minum dispenser Dan kalau sobat koper menginap di tipe villa ini Wajib ajak teman ataupun keluarga yang pintar masak ya Kenapa? Karena peralatan kitchennya ini super lengkap Dan ada ovennya Bahkan kulkasnya aja dua pintu Disuruh nginep sebulan nih kayaknya Dan di lantai satunya ini ada powder room buat pupi pipi Dan kita akan lanjut lagi ke bagian lantai duanya Di lantai duanya ini khusus untuk kamar tidur saja Dan penatanya super cakep ya Simple tapi kelihatan estetik banget Untuk di dalam kamar ini tidak ada tv-nya Hanya ada di lantai bawah saja ya Dan yang keren lagi ini adalah kamar mandinya nih Double sink dan juga double shower Wah ini modelnya mediterian banget ya Keren Dan sekarang waktunya untuk melihat balkonnya Dan di balkonnya ini ada tempat duduk santai Dan kita bisa lihat nih view-nya Wow super cakep ya Dan kelihatan bukitnya Ya lanjut lagi ke kolam renangnya Sobat Kopar bisa kelihatan kan ada yang berbeda dengan kolam renang ini Ya betul sekali Sobat Kopar bisa terjun bebas Ataupun loncat indah nih Karena punya kedalaman 2,4 meter kolam renangnya Dan untuk kolam renang anak-anaknya tetap ada ya Cuman tidak ada pembatasnya Ini sebelah kanan bawah itu untuk kolam renang anak-anaknya Dan karena tidak ada pembatasnya Jadi Sobat Kopar yang berenang bersama anak-anak harap dijaga ya Terus di samping kolam renang ada juga 2 tempat daybed Jadi Sobat Kopar bisa duduk santai di waktu sore hari Dan kalau Sobat Kopar lapar Di Tiu ini juga ada minibar Mereka juga menyediakan makanan dan minuman Cuman untuk makanannya hanya bisa buka sampai jam 4 sore saja Karena chefnya sudah pulang ya di atas jam 4 sore Cuman untuk orderan minum bisa sampai jam 11 malam Dan karena sudah di atas jam 4 Kami pun pesan mixed juice semangka strawberry Benar-benar real fruit dan rasanya serius enak dan juga seger banget Dan di waktu malam harinya Ambiencenya ini jadi bikin suasana makin kosi banget ya Dan penataan cahaya ini memang sangat penting banget ya Karena dengan penataan cahaya yang tepat bisa bikin menambah keindahan dari tempat itu sendiri Dan menurut Sobat Kopar bagus mana nih? Waktu malam atau waktu siang nih? Bisa tulis di komen ya Apalagi lampu di bagian kolam renangnya Nah ini lampunya warna-warni Memberi nuansa yang berbeda Apalagi kalau Sobat Kopar mengajak keluarga ataupun teman-teman Barbequan ataupun mini party Rasanya kok asik ya Oh iya dari tadi kan belum bahas harga menginapnya ya Yuk kita bahas sekarang ya untuk harga menginapnya Dan untuk staycation kali ini kami menginapnya pesan lewat tiket.com Karena di tiket.com ada program Jelajah Timur Untuk promo hotel Indonesia Timur Jadi buat Sobat Kopar yang mau liburan di Indonesia Timur Bisa banget pakai promo Jelajah Timurnya tiket.com Diskonnya hingga 30% Plus ekstra diskon hingga 500 ribu rupiah Dengan minimal transaksi 150 ribu rupiah Untuk berbagai pilihan hotel di Indonesia Timur Jadi Sobat Kopar nemu hotel, villa atau apartemen yang lebih murah Dengan jaminan harga termurah dari tiket.com Diganti selisnya 2 kali lipat dengan tiket Boeing Dan kali ini kami menginap di tipe bungalow Dengan harga 673 ribu Dan tipe villa seharga 894 ribu Dan di waktu pembayaran jangan lupa masukin kode promo spesial Garet ke timur buat dapetin diskon hingga 30% Plus ekstra diskon hingga 500 ribu Dengan minimal transaksi 150 ribu Untuk pilihan hotel di Indonesia bagian timur Dan promo spesial ini berlaku mulai dari tanggal 15 sampai 22 September saja Untuk keterangan lebih detailnya bisa cek description box di bawah ya Ataupun langsung cek aplikasi tiket.com sekarang Beli tiket murah di tiket.com Dan untuk Sobat Kopar yang membawa mobil Parkirannya cukup untuk 2 mobil saja ya Dan untuk yang sepeda motor bisa sekitar 4 atau sampai 6 sepeda motor Dan beginilah suasana kamar di waktu malam harinya Untuk pencahayaannya sangat terang dan juga nyaman di mata Jadi tidak ada kesan suram sama sekali Terus untuk pencahayaan di kamar mandinya Wah tidak ada kata-kata seram ya Jadi pencahayaannya ini sangat terang banget di dalam kamar mandinya Jadi Sobat Kopar bisa nyaman deh dari kamar ke kamar mandi Karena pencahayaannya tidak ada suram-suramnya Dan di waktu malam harinya kami membawa bekal makanan fast food dari bandara Karena takut tidak ada makanan Dan untuk makan harus lesian seperti ini ya Sobat Kopar Karena di dalam kamar memang tidak ada meja makannya Dan apabila Sobat Kopar tidak membawa makanan Tenang saja Karena masih bisa pesan makanan yang bisa delivery ke Tio Oasis Resort juga Dan resturnya buka sampai jam 11 malam Oke sekarang saya nyuntut istirahat dulu ya Sobat Kopar Sampai ketemu besok pagi Dan selamat pagi Sobat Kopar Ya di penginapan Tio Oasis ini memang paketan menginapnya tidak ada yang berserta sarapan Jadi memang sarapannya ini dijual terpisah Dan untuk restonya ini buka dari jam 6.30 sampai jam 4 sore Jadi Sobat Kopar mau pesan di jam manapun boleh Untuk breakfast ataupun lunch ataupun brunch Dan kami memilihnya makannya adalah brunch Jadi agak semi siang gitu ya Dan kita pesannya adalah nasi goreng dan juga mie goreng Serta minumnya mixed juice lagi Strawberry dan semangka Karena enak banget Untuk rasa mie goreng dan juga nasi gorengnya Wah mantep banget Untuk nilainya 8.5 persepuluh Dan untuk porsinya kalau ditambahin dikit lagi lebih mantep Dan setelah selesai makan pun kami masih menikmati suasana di Tio Oasis ini Karena memang perpaduan lokal dan juga mediterranean ini sangat unik dan juga keren Jadi gimana Sobat Kopar? Langsung auto pengen staycation kan? Udah gak usah mikir Langsung pesan aja lewat tiket.com Dan pakai kode promo spesial geret ketimur Menurut Sobat Kopar gimana di tempat ini? Recommended kan? Cus langsung ajak teman-teman ataupun keluarga staycation di Tio Oasis Beauty Resort Terima kasih ya Sobat Kopar Sudah menonton video kami sampai selesai Jangan lupa untuk subscribe, like dan juga komennya ya Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya Bye-bye